Halo, nama gue Zio, hari ini gue bakal nyoba game yang namanya Blacksmith's Shop Oke oke ya ya, beres beres saudara Hei kawan, nama gue Zio Itu adalah video pertama gue Yang gak berasa itu udah setahun yang lalu Jadi kenapa gue bikin video ini adalah gue pengen lebih ngejelasin lagi ke kalian Channel ini kayak gimana Dan juga apa yang udah terjadi sama channel ini Tapi mungkin gak akan terlalu panjang banget Jadi gue coba untuk sependek mungkin videonya oke Jadi hari ini, tanggal 13 November Adalah hari dimana gue pertama kali naruh video Kalau kalian gak percaya Kalian lihat sendiri 13 November 2018 Dan bisa dibilang channel ini adalah channel labil sebenernya Kenapa gue bilang labil? Karena hari channel ini lahir atau channel ini dibuat Dan juga hari pertama kali gue naruh video itu Bedanya setahun lebih Jadi kalau channel ini dibuat Itu tanggal 9 September Kalau gak salah Jadi channel gue itu dibikin 19 September 2017 Channel ini dibikin Tapi gue naruh videonya 13 November 2018 Terus waktu gue pertama kali bikin channel itu gue masih belum tahu gue mau ngapain Gue gak tahu mau videonya apa Sampai akhirnya pas gue kira ngeluarin video pertama gue itu tadi Itu karena Yang paling pertama adalah karena gue kesel Itu alasan pertama gue Paling pertama Itu gue kesel Karena kalau kalian ada yang tahu Dan ini buat kalian yang gak tahu ya Gue itu dulu Sempat ikut live streaming Live streaming game Gue gak tau boleh sebut merk apa enggak Tapi gue sebut aja Gue sempet live streaming di Tamago Kalau gak salah Ya di Tamago Itu gue cuma 2 bulan Enggak enggak 2 atau 3 bulan gitu gue rada lupa Tapi gue cuma sebentar aja Terus abis itu gue di cut Gue di berhentiin Dan gue kesel waktu itu Jadi gue bikin lah video Dan video pertama gue adalah Yang tadi Dengan judulnya Dipecat Buka toko Karena gamenya buka toko kan Dan pas banget gue lagi dipecat waktu itu Ya ibuatnya dipecat lah jatohnya Karena gue di cut Jadi kira-kira gue bikin video itu Video itu udah setahun yang lalu Menurut-menurut gak berasa banget Dan gue sebenernya pengen banget Nunjuk-nunjukin lagi Video-video gue yang lainnya yang dulu Tapi gue ngerasa juga Kayaknya gak Gak terlalu penting banget Dan juga Gue bikin video ini juga good Terima kasih juga sama kalian Udah setahun Apalagi bener-bener dari awal banget Dan tau video yang tadi Gue akan kalian nonton Waktu pertama kali gue ngeluarin video itu Gue terima kasih banget buat kalian Dan juga Gue kemarin-mari kan sempet gak bikin video Berapa hari Gue gak bikin video itu karena Gue ngenak badan yang pertama Yang kedua Gue emang lagi rada-rada sibuk Dan juga Gue lagi butuh istirahat sebenernya Kenapa gue selalu ngomongin Kalo misalkan gue gak bikin video Udah lah Kalo misalkan lo gak bikin video Gak usah diomongin Bukan apa-apa Masalahnya Kalo kalian liat di channel gue Gue bikin deskripsi di channel gue itu About Halo nama gue Nama gue Zio Halo nama gue Zio Itu pertama kali gue intro Itu kayak gitu Halo nama gue Zio Sekarang udah beda Terus abis itu gue juga bilang Ini channel game yang akan Gak akan Yang gak akan fokus pada satu game Gue main game horror Aneh lucu Nostalgia dan lainnya Gue juga nyoba Bikin beberapa sketsa video Yang gue harap dapat menghibur Mungkin karena ada yang tau Mungkin ada juga yang gak sketsa videonya apa Soalnya juga pas gue liat lagi videonya Gak banyak banget yang nonton video sketsanya Dan emang sketsanya lebih sketsa Bukan sketsa lucu sih Tapi sketsa Ya sosokan horror aja gue Terus abis itu gue juga bilang Gue bakal upload video Dalam sehari 1-2 video Karena emang gue maunya 1-2 video Setiap harinya Itu maunya gue Bukan gue Maksa atau gimana gitu Tapi emang gue maunya kayak gitu Makanya gue kadang-kadang Kalo misalkan gue gak bikin video Gue selalu bilang Gue minta maaf Kalo gue gak bikin video kemarin Gini-gini Karena emang gue maunya Gue dalam sehari itu 1-2 video Tapi juga gue sadar ya Gue bikin 1-2 video Juga belum tentu Orang juga nikmatin juga Bahkan mungkin ada yang kesel Karena jatuh gue kayak Terlalu nge-spam video gue Terlalu sering gue nge-upload Jadi orang-orang juga mungkin kesel Gak tau Iya apa enggak Walaupun gak ada yang Pernah ngomong ke gue Tapi gue Gue tuh orangnya Takut kalo misalkan Gue terlalu Nyusahin Jadi kalo misalkan gue juga Upload 1-2 video Bahkan gue berapa kali juga gue upload video Gue gak share Ada video yang gue gak share Karena gue takut orang Keganggu sama video gue Juga keganggu sama gue Yang selalu Nge-share ini itu Jadi yang tadi juga gue bilang Label itu kan juga gue bilang Setelah hari dibuat channel ini Sama gue naruh video itu beda Dan gue gak tau sih sebenernya Gue buat gue hitung Satu tahunnya itu dimana Gak tau gue Ngitung satu tahunnya Dari pertama kali gue buat Atau dari pertama kali gue naruh video Jadi yang sebenernya gue agak bingung Tapi Untuk sekarang ini Kalo misalkan juga kalian Gak ada yang masalah Bahkan juga gak ada yang komen Apa-apa ke gue Tentang masalah Gue Nentuin kapan harinya dibikin ini Channel Atau ini channel umurnya berapa tahun Diliatnya dari mana Gue bakalan nentuin kalo Channel ini Satu tahunnya itu Di tanggal 13 November ini Karena 13 November ini Baru gue bener-bener bikin video Dan Juga walaupun sempet ada Kepotong-potongnya Gak upload video atau gimana Tapi sebenernya 13 November itu udah Gue tentuin sebagai Satu tahunnya Atau Anniversary-nya lah Buat channel ini Mungkin juga kalian gak ada yang tau Kalo gue ini udah setahun Walaupun setahun gak Gak lama sih Setahun itu Hitungannya masih belum lama Masih ada juga yang Maksudnya Mungkin bahkan dibilang lama Kalo gue udah Tiga tahunan kali ya Baru bisa bilang gue udah lama Tapi gue Baru setahun disini Baru setahun naruh video Mungkin juga gue berharap Video gue masih ngehibur kalian Dan kalian juga masih belum bosen sama gue Dan juga gue juga berapa kali Gue sebenernya pengen gue main gamenya itu Rada-rada berantakan Rada-rada aneh Bukan karena Bukan karena gue Emang orangnya kayak gitu Maksudnya Ya emang sih gue Kadang-kadang orangnya berantakan Tapi maksud gue Gue kadang-kadang Pengen keliatannya berantakan Karena Kalo misalkan gue main gamenya Terlalu bener Ngebosenin gak sih Buat kalian Kalo gue terlalu bener gitu Kecuali kalo gue mainnya yang seris ya Kalo yang seris Gue nyoba sebisa gue Untuk mainnya bener gitu Tapi kalo misalkan game yang Cuman kayak Kayak ngebikin kota aja Tuhan gue juga mainnya berantakan Gue sengaja Karena gue mikir Kalo gue main yang seris Justru yang ada kalian bosen Dengan gue harus nunggu Warga gue Gue harus nunggu ini Gue harus nunggu itu Dan banyak yang harus gue potong Dan tambah lagi Omongan gue juga belum Bisa gue bener-bener untuk Ngelawak Jadi gue nyoba untuk Kalian Kehiburi dari Hal-hal bodoh yang gue lakuin Tapi bukan berarti Gue ini Gue ini Mainnya bagus gitu Maksudnya Gue ini jago main game apapun Enggak Bahkan kadang-kadang Gue ngelakuin hal bodoh Tanpa gue sadarin juga gitu Jadi kadang-kadang juga Emang guanya Gak bisa mainnya Tapi Yang Orang-orang mungkin Ada yang ngeliatnya Gue sengaja gitu Tapi Gue rasa sih Kalo kalian tau Banget Apalagi kalo misalkan Kalian perhatiin banget Gue main game Kalian tau lah Dimana gue Kapan bener-bener Ngelakuin kebodohan Karena sengaja Dan kapan Gue gak sengaja Ngelakuin kebodohannya itu Bisa diliat dengan gue Marah-marah lah Soalnya kan marah-marah Itu yang paling Berarti paling Sering gue lakuin Di video gue Kalo gue gak lakuin apa-apa tuh Maksudnya pas gue lagi main aplikasi doang Atau misalkan yang main google Apa Google Assistant waktu itu Dan gue juga Surpen main google assistant lagi Tapi Gue gak tau Mau bercanda ini kayak gimana So gue takutnya yang ada Gue bingung sendiri Gue mau ngapain disitu Tapi gue bakal coba lagi Gue bakal coba untuk Enggak Eh gue bakal coba untuk Aplikasi-aplikasi lain lain Gue mainin Karena sengaja kalo aplikasi kan Gak harus semua orang yang Di channel gue ini Nikmatin Maksudnya gak suka sama game Juga dia bisa nikmatin juga Jadi mendingan gue udah Sampai disini Kalo kalian suka videonya Jangan lupa like Dan juga jangan lupa subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax